Salam-salam sejahtera untuk kita sekalian Pada pagi hari ini, kami dari kelompok sperm Siswa pelajar mandiri Akan mempresentasikan tentang Pemberontakan DI atau TEI-AC Darussalam Di sini kami akan membahas tentang Latar belakang, tujuan dan proses Hasil pemberontakan dan air pemberontakan Pada materi ini Yang akan menjelaskan yaitu Saya sendiri, Didiri Adi dan Mel Siauli Oke, bisa kita lihat di gambar sini Ada ketua DI-TI Indonesia Pertama akan dijelaskan teman saya Yaitu Mel Siauli Tentang latar belakang Pemberontakan DI-TI di Aceh Yang pertama ada latar belakang Terjadinya pemberontakan Di Aceh Darussalam Latar belakangnya dibagi Menjadi tiga bagian Yang pertama, pemberontakan DI atau TEI Di Aceh Darussalam Dimulai pada tanggal 20 September 1953 Yang kedua DI-TII di Aceh Dinaungi oleh NII Atau Negara Islam Indonesia Yang dipimpin oleh Sukarmadji Marijan Kartos Wirjo Yang ketiga ada DITI dipimpin oleh Tengku Daud Bewrew Pemberontakan DITI di Aceh Tersebut yang pertama Aceh ditetapkan pemerintah Sebagai bagian dari Sumut Pada tahun 1950 Dari penetapan Aceh Sebagai bagian dari Sumatera Utara ini Membuat Aceh menjadi marah Dan mereka melihat daerah lain Diberikan daerah otonomi Oleh karena itu Aceh yang dipimpin oleh Daud Dereu pada saat itu Mereka melakukan pemberontakan Untuk pemerintah menetapkan Aceh Sebagai daerah Istimewa atau mendapatkan hak istimewa Dan mendapatkan otonomi daerah Yang selanjutnya adalah proses pemberontakan Jadi kita bisa lihat disini Ada gambar yang saya simpan Yaitu Insinyur Soekarno Dan Perdana Menteri M. Natsir Dan Suekart Dan Muhammad Hatta Jadi Ketiga toko tersebut Menyempatkan diri untuk Pergi ke Aceh Untuk menyelesaikan persoalan tersebut Namun alhasil Mereka masih gagal untuk Menyelesaikan persoalan yang ada di Aceh tersebut Hingga pada tahun 1953 Daud Bereu bertemu ke Toswirio Yaitu merupakan Pemimpin NII Atau Negara Indonesia Islam Oleh karena itu pada tahun 1953 Aceh ditetapkan sebagai Salah satu anggota NII Negara Islam Indonesia Penyelesaian pemberontakan DITI di Aceh Jadi Setelah beberapa Penyelesaian yang dilakukan Daud Bereu bersama anggotanya Tetap melakukan perlawanan Atau pemberontakan Melawan TRI Atau tentara rakyat Indonesia Akhirnya pemerintah menetapkan Aceh Sebagai daerah istimewa Pada tahun 1959 Dan memberikan otonomi Daerah kepada Aceh Pada tahun 1965 Sehingga sekarang Aceh ditetapkan sebagai salah satu Ibu kota provinsi Di Sumatera Utara Sekarang kita lihat gambarnya disitu Aceh tepat Di bawahnya Malaysia Dan sedikit Di bawahnya Bangkok Atau Thailand Sekian dan terima kasih penjelasan dari kelompok kami Semoga teman-teman dapat mengerti Dan jika ada pertanyaan Kami berseru Kami berseru Kami berseru Terima kasih.